Halo teman-teman Toyota semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Innova Ribbon Dan Toyota Innova Ribbon ini selain update harga Saya juga akan memberikan informasi spesifikasi unggulan dari Innova Ribbon ini Nah Toyota Innova Ribbon ini hanya di tipe G saja Selain tipe G tidak ada Karena memang ingin mensuplai kebutuhan Toyota Innova Ribbon yang masih diminati oleh masyarakat Walaupun Innova Zenik juga masih laku Sekarang kita mulai update harganya saja ya Dari Toyota Innova Ribbon bensin 2.0 G manual Harganya Rp 390 juta Kemudian untuk Innova Ribbon tipe G manual diesel Harganya Rp 425 juta Kemudian ini yang terlaris Toyota Innova Ribbon 2.4 G Matic Harganya Rp 443 juta Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan di IE Dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini Untuk informasi diskon dan program penjualan di bulan ini Kalian bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini Nah sekarang kita mulai saja ya Untuk mereview sedikit spesifikasi dari Toyota Innova Ribbon tipe G Matic diesel Nah kita mereview Toyota Innova 2.4 G Matic Ribbon ini Nah dari bagian depan bentuknya ini sangat khas ya Dan ini menjadi ikonik untuk Toyota Kijang Innova Makanya Toyota Kijang Innova yang Ribbon ini masih diproduksi Karena permintaannya masih sangat tinggi di masyarakat Walaupun Innova Zenik juga sangat laris dan menjadi mobil terlaris di Indonesia Nah kita bahas dari bagian lampunya ya Karena ini mobil yang sangat simpel Jadi lampu-lampunya pun ini sangat simpel Semua lampunya masih menggunakan bohlam Semuanya lampu utama, lampu jauh, lampu sen juga masih menggunakan lampu bohlam Nah untuk lampu sennya terletak di bagian bawah sini ya Kemudian juga sudah ada lampu fog lampnya di bagian bawah Ini lampu fog lampnya juga masih menggunakan bohlam biasa Nah ciri kelas dari grill Toyota Innova ini sangat besar Dan ini menambah kesan yang gagah Untuk tampilan bagian depan dari Toyota Innova Ribbon ini Nah ini tampilannya seperti ini Keren banget untuk Toyota Innova Ribbon ini Pantes saja ini masih banyak peminatnya di masyarakat Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Innova Ribbon 2.4G diesel ini Nah sementara kita bahas dulu masalah kuncinya Kuncinya dapat kunci remote 2 seperti ini Dan kunci anak kunci 1 seperti ini Nah kuncinya model flip Jika kita tekan ini maka akan keluar anak kuncinya Nah seperti ini Ini fungsinya hanya untuk lock dan unlock saja ya Untuk tombol remote nya Nah sekarang kita ke bagian rodanya Untuk roda dari Toyota Innova Ribbon ini Yang tipe G Ini menggunakan roda ring 16 Dengan profile band 205x65 Untuk peletnya menggunakan two tone machining Dan rem di bagian depan sudah cakram ya Kemudian untuk rem belakang ini masih menggunakan rem tromol Nah bisa kita lihat Untuk teknologi spionnya ini sangat simpel sekali Untuk Toyota Innova Ribbon yang tipe G ini Sudah ada lampu sennya Sudah electric mirror Untuk perpindahan Untuk pergeseran kacanya itu sudah menggunakan electric Tetapi belum retractable Jadi untuk melipat spionnya ini masih manual dengan menggunakan tangan Belum ada auto folding Belum ada retractable mirror nya Nah disini Sudah dilengkapi dengan talang air ya Nah untuk pembelian Toyota Innova Ribbon yang tipe G ini Sudah ada talang airnya Nah untuk handle pintunya sewarna body Belum ada teknologi smart entry ya Jadi membukanya masih menggunakan remote Jadi teknologi dari Toyota Innova Ribbon ini memang sangat simpel sekali Nah kebagian door trim Di depan Ini juga sangat simpel Bahannya plastik Kemudian disini Ada Dilapisi dengan material blue drew Warnanya dark brown Untuk Sandaran tangan juga bisa Di bagian ini Dan ini juga cukup empuk ya Jadi cukup nyaman untuk sandaran tangan Disini tombol-tombolnya juga sangat simpel Hanya ada untuk electric mirror Kemudian Untuk power window Untuk mengunci kaca Simpel banget Dan untuk handle pintu bagian Dalamnya ini Belum dilapisi dengan Chrome Jadi masih Sewarna dari door trimnya Yaitu warna hitam Nah kita masuk sedikit ke Joke nya Untuk joke dari pada Toyota Innova Ribbon ini Sudah menggunakan teknologi Hack Adjuster ya Walaupun manual Untuk sliding juga masih manual Dan recliningnya juga manual Untuk bahan dari joknya Ini Menggunakan Bahan Blue drew Dan warnanya adalah Coklat tua Nah sekarang kita Kedalam interior Dari Toyota Innova Tipe G Matic 2.4 Nah bisa kita lihat ya Desain dari Dalamnya Ini Sangat simpel Dan ini Masih Menggunakan Bahan plastik Tidak ada Tambahan Untuk lapisan Blue drew Maupun lapisan Soft touch Di bagian ini Jadi semuanya Full hard plastik Nah dari bagian Audionya Ini cukup besar ya Audionya ini Kalau tidak salah Sudah menggunakan Audio 8 inch Kalau tidak 9 inch Dan fitur-fiturnya Juga cukup modern Disini sudah ada Fitur Tillingnya Untuk menyambungkan Gadget Atau HP kita Dengan Audionya ini Dan ada M-Toyota Radio Bluetooth USB Nah ini Fitur-fitur Dari audionya Seperti itu Untuk AC nya Sendiri Masih menggunakan Puteran Knop Seperti ini Belum Menggunakan AC Elektrik ya Atau AC Digital Jadi disini Masih menggunakan Puteran Knop Seperti ini Di bagian bawah Ini Ada Tombol Disini Untuk Vehicle Stability Control Atau Traction Control nya Disini Untuk Power Mode Dan Eco Mode Kemudian Untuk Steer nya Sendiri Disini Teknologinya Sudah menggunakan Teknologi Tiltan Dan Telescopic Steering Jadi Bisa kita Panjang Pendekkan Kita Naik Turunkan Untuk Pengaturan Dari Steer nya Jadi Lebih ergonomis Pada saat Kita Nyetir Dengan Toyota Innova Ribbon Untuk Kombinasi Meternya Disini Masih Menggunakan Jarum Analog Di bagian Tengah Ada MID Yang cukup Simple Belum Menggunakan MID Yang Layar Berwarna Nah Di bagian Atas Kita Ada Tempat Untuk Kacamata Kemudian Lampu Bacanya Juga Masih Menggunakan Bohlam Biasa Untuk Sun Visor nya Disini Sudah Menggunakan Kaca Tapi Tidak Ada Lampu Di bagian Driver Dan Di bagian Penumpang Juga Sudah Menggunakan Kaca Dan Tidak Ada Lampu Nah Cukup Simple Untuk Sebihan Belakang Sudah Die and Night View Jadi Ada Anti Silo Pada Saat Berkendara Di Malam Hari Nah Untuk Transmisinya Ini kebetulan Yang Matic Jadi Bisa Fungsi Untuk Matic Dan Bisa Untuk Manual Jadi Disini Lebih Fun to Drive Untuk Mengendarai Toyota Innova Ini Ada D Disini Gen S Jadi Yang D Ini Full Matic Kalau Yang S Ini Bisa Kita Rubah Giginya Untuk Menambah Kita Naikkan Ke Atas Untuk Mengurang Giginya Kita Turunkan Disini Ada Cup Holder Dan Di Bagian Tengah Job Ada Console Box Untuk Tempat Penyimpanan Nah Jobnya Seperti Ini Masih Menggunakan Bahan Blue Drew Warnanya Warna Dark Brown Atau Coklat Tua Sekarang Kita Ke Bagian Belakang Dari Toyota Innova Ribbon 2,4G Diesel Nah Dari Bagian Atas Untuk Antenanya Ini Sudah Menggunakan Suck Fin Antena Kemudian Ada Spoiler Belakang Yang Sudah Dilengkapi Dengan Hight Mount Stop Lamp Atau Lampu Spoiler Kemudian Untuk Kaca Belakang Ini Belum Ada Pemanas Kaca Belakang Atau Defogger Sudah Ada Wiper Kemudian Untuk Sistem Lampunya Ini Masih Menggunakan Lampu Bohlam Semuanya Belum Ada Yang LED Jadi Untuk Kijang Innova Ribbon Yang Tipe G Ini Memang Sangat Simple Dan Sangat Sederhana Di Bagian Pintu Kiri Ada Logo Innova Kemudian Di Bagian Kanan Di Sini Ada Kijang 2,4G Dan Untuk Sistem Keamanan Parkir Ini Sudah Dilengkapi Dengan Kamera Parkir Di Sini Nah Kemudian Juga Ada 2 Buah Titik Sensor Parkir Di Bagian Bumper Belakangnya Nah Bisa Kita Lihat Ya Desainnya Memang Sangat Bagus Dan Elegen Sekali Bumper 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 Bumper